Guys, mohon maaf nih, mending kamu nyemili yang manis-manis kayak Popcycle ini nih. Ada rasa buah dan bisa di custom dengan rasa-rasa lain seperti coklat atau Mars Milo gitu deh. Pokoknya, Tropical vibes to the mix ya guys. Popcycle atau es loli ini 100% terbuat teristari buah murni asal Indonesia tanpa pemanis buatan guys. Tuh, sensasi baru makan buah ya guys. Biar kalian makin yakin, kawajib ajak langsung deh rumah produksinya. Kuih, konsep komet Popcycle ini dikenalkan oleh sang pemilik di tahun 2015. Meski awalnya masih dibuat dalam skala kecil, usahanya terus berkembang karena peminatnya makin banyak. Tapsul, buah yang udah dikupas dan dipotong-potong selanjutnya akan dihaluskan sampai benar-benar tak menyisakan ampas guys. Tau gak sih guys, udah lebih dari satu abad Popcycle jadi salah satu dessert yang identik dengan musim panas. Seiring berkembangnya jaman, es loli ini rasanya gak cuma melul manis atau asam yang segar, tapi bisa dikreasikan dengan rasa creamy dari susu atau yoghurt untuk membuat varian produknya semakin digemarin di setiap generasi. Eits, kasihkan cerita, jadi lupa kalau udah waktunya jus buah semangka ini masuk nyatakan. Guys, konsep artisan Popcycle ini gak pernah berubah meski permintaan terus bertambah. Eits, jangan lupa masukin stick biar identitas Popcycle-nya semakin tertampang nyata. Guys, gak semua buah-buah bisa di mix and match untuk mendapatkan rasa yang pas di lidah ya. Tapi kalau manisnya semangka, diberi sensasi rasa asam dari jeruk lemon sih, sabi banget. Segernya, nampol guys. Gak cuma gampang bikinnya, banyak banget kok ide buat bikin kerasi jenis hard ice yang satu ini biar gak bosan. Mulai dari tambah topping seperti layer coklat, plus taburan sprinkle warna-warni, sampai dengan nambah efek torch pada es loli yang udah dikombinasiin dengan marshmallow. Gimana guys, mau yang versi polosan sampai yang dimodifikasi? Es yang satu ini bikin foto kamu instagenik banget kan? Jangan lupa di update ya guys.